MG, ramaikan industri otomotif di Indonesia Oh, jadi ini kayaknya iparan juga ya sama Wuling ya Mungkin ada DNA-DNA-nya juga dari Wuling Menarik sih Desainnya keren sih Ya, what's up Coy Oke, oke Kita hari ini mau kasih informasi lagi Dan ini informasi Karena Ini kan biasanya pertengahan tahun kan Ada pameran besar tuh EMS, ya kayak bias juga gitu ya Dan pasti ada beberapa brand yang bakalan masuk ke Indonesia Ini ada bocoran sedikit Dan bocorannya ini pun juga Kita ke notice di Instagram Karena brand ini mau masuk ke Indonesia gitu Jadi ini adalah MG, ramaikan industri otomotif di Indonesia Jadi MG itu apaan sih? Kalau MG kan Nggak ada yang jolah ya Kalau MG, apa lagi sih? Ya, MG ini jadi Buat yang belum tahu nih MG ini adalah kepanjangan dari Bukan kepanjangan sih Tapi singkatan dari Maurice Gerage Nah, jadi Sebenarnya Maurice Gerage ini adalah Merek otomotif warisan dari Inggris Tapi Dia itu Ini nih Jadi Pabrikan warisan dari Inggris Yang Merek otomotifnya itu Asal Britania Raya Tapi Di tahun 2007 Mulai dimiliki oleh Cina Dan sudah Sekarang nih Di tahun 2020 Ini udah mulai Menakukan promosi Untuk pasar Indonesia Jadi menarik banget sih Karena ada beberapa Seperti brand senior ya Gue sebut aja Seperti Wuling dan DFSK Dan sekarang MG juga Dengan akun Instagramnya At MG.Indonesia gitu ya Jadi dia meluncurkan beberapa foto Tapi sebenarnya Bukan beberapa foto Dari beberapa mobil Cuman Sebuah foto Dari Sebuah mobilnya Dan juga Mobil yang bakalan Mereka luncurin Ini adalah SUV Oke Ngomongin soal MG ini Dia bakalan Meluncurin Mobilnya itu Dengan warna khasnya Warna merah Ya Kayak gue liat Siklas-siklas sih Kayak agak sedikit Mirip-mirip Menyentuh modelnya Mazda ya Nah Jadi Sebenarnya Mereka udah lakuin Promosi di Instagram Juga Dan pemberitahuan Bahwa Mereka bakal Masuk ke Indonesia Gitu ya Yang mengikuti Senior-seniornya Seperti Wuling dan juga DWSK Dan juga Mereka Ada nulis Coming soon Jadi Kayaknya Bener-bener Akan ada di IMSK Atau di Gieska Jadi MG ini Gue ulik sedikit Dia ini adalah Anak perusahaan Asal Cina Jadi Ini dari Anak perusahaannya Shanghai Automotive Industry Jadi Dibaca Disingkatnya SAIC S-A-I-C Jadi S-A-I-C Ini sendiri Dia merupakan Sudah lama Sebenarnya Memulai bisnisnya Di industri otomatif Tanah air ini Tapi Melalui Salah satu brandnya itu Yaitu Wuling Indonesia Oh Jadi Ini Kayaknya Iparan Juga Sama Wuling Mungkin Ada DNA DNA Juga dari Wuling Menarik Tapi Kita Saksikan Aja Bagaimana MG ini Bisa Bersaingkah Di industri Otomatis Kita Mengikuti Jejak Para senior Dan Juga Mereka Mungkin Akan Melakukan Beberapa Promosi Yang Besar Juga Dan Juga Mulailah Memperkenalkan Produk Mereka Sebelum Mungkin Sebelum Launching Jadi Contohnya Seperti Lewat Social Media Terus Juga Lewat Berita Berita Gitu Jadi Bawa Ini Ada Brand Lagi Baru Masuk Nah Jadi Itu Cuy Jadi Mungkin MG ini Jadi Mobil Inggris Mobil Cina Berdarah Inggris Kita Sebutnya Seperti Itu Dan Dia Kayaknya Kalau Dilihat Dari Fiturnya Dia Udah Pakai Lampu Projector Terus Juga Desain Keren Dan Kita Kayaknya Harus Lihat Langsung Mobilnya Biar Kita Bisa Komentarin Dan Juga Kita Lihat Track Rekordnya Gimana Bersaing Di Industri Otomotif Indonesia Nah So Buat Kalian Yang Udah Mantau Mantau Instagram MG Gimana Menurut Kalian Bentuk Mungkin Ada Beberapa Fitur Fiturnya Yang Dibocor Bisa Langsung Kalian Sampaikan Di Kolom Komentar Oke Cuy Jadi Itu Singkat Berita Kali Ini Jadi Buat Kalian Bisa Sharing Yang Udah Tau Atau Seles MG Boleh Komentar Disini Yang Lebih Ngerti Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Sampai 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 Terima kasih telah menonton!